Intro Mau panen jambu kristal Masuk Lulee, akhirnya masuk juga Usah Ah, akhirnya berhasil Wuh Wuh Intro 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 Sadayana, emak lagi berada di desa dudu Buatan Purworejo, Jawa Tengah Baru sebentar tinggal disini Emak udah punya besti nih Ada Ibu Bariyah sama Neng Anisa Ini emak tes sebenernya nemenin Bu Bariyah Untuk bantu antar pupuk ke kebun jambu miliknya Daripada rebahan aja di rumah Ya emak mending pilih bantu aja tuh Sekalian jalan-jalan Sadayana, liat nih emak hiling-hiling lagi Seneng emak kalo kayak gini Nah, caranya hari ini emak sama ibu mau nganterin pupuk ke kebun jambu ya Bu Ya bu Iya Nah, kebetulan juga hari ini tuh jambunya penganen ya Bu Iya Uy seneng banget Ini mau manen jambu Emak cuma mau nganterin Sambil piling-piling Aduh, nyampe akhirnya Bu Sekarang tinggal turunin pupuknya ya Taruh aja dah disini pupuknya Nanti juga suaminya Bu Bariyah yang bakal angkutin buat disebar ke kebun Nah, sekarang kita mau panen jambu Kata Bu Bariyah mah Hari ini teh ada jambu kristal yang siap untuk dipanen Mantap, emak teh suka pisan makan jambu Apalagi ini teh jenisnya jambu kristal Huuuh, tinggal di kameramen kebun jambu Uuuuh, belak pinggirnya tuh padi Uuh, pokoknya sejuk banget ini kameramen Sejuknya apa? Iya Iya Kamu tak kenapa kameramen? Kenapa? Kalau medioin emaknya bunur, bunur Kalau jatuh berabe kameramen Ya kan Bu Ini ada yang megangin Sukanya dia tuh mundur kalau marahin Hehehe Makanya beda taruhnya yang lain Di lahan seluas seribu meter ini Ibu Bariyah bersama suaminya menanam banyak pohon buah dan sayur Untuk pohon jambu kristal ada sekitar 130 pohon Meniloba pisah dah ya Wuuuh, kameramen Ini mau panen jambu kristal Tuh, udah mateng ini Jadi kalau mateng itu agak puning ya Bu Iya, betul Ini udah siap panen kan? Iya, siap Sekarang emak mau nyobain Kamu mau gak? Mau lah Enggak Emak sendiri nyobain Sisi 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 Jambu kristal Ini teh bukan buah asli Indonesia ya Asalnya teh dari Taiwan Baru masuk ke Indonesia teh tahun 1998 Sejak itulah mulai dibudidayakan Bu, emak boleh tanya Iya Ini tuh kalau panen berapa kali Bu? Dalam sebulan atau seminggu? Kalau panennya seminggu sekali Oh, kan seminggu sekali Bisa dua kali Bisa tiga kali Dalam seminggu itu? Iya Oh, jadi kameramen Dalam seminggu itu jambu kristalnya bisa dipanen satu atau tiga kali pemanenan Gak harus nunggu lama nih Gak harus nunggu lama Gak harus nunggu lama Iya Oh, malamun didil Waru getisan ku jambu Ngapoi Ngalotek Hmm, getis Buah jambu ini sengaja dibungkus plastik begini agar tidak dimakan sama hama seperti lalat buah Biasanya sih mulai dibungkusnya saat muncul bunganya sadaiana Ih, kok ini mah beda Bu jambunya? Iya, ini merah ini Oh, ini merah Itu yang biasa buat jus Buat jus Buat jus? Iya Sering yang dipakai itu ya apa ya untuk demam beda itu sering dipakainya ini Jambu ini? Jambu merah ini? Ternyata kameramen Ada dua jenis di sini jambu Jambu kristal sama jambu merah Nah ini yang maksud kalau mak di kampung tuh jambu merah ini kameramen Nah ini tuh bagus banget kalau yang sakit kena dbd Di jus ya Bu ya? Bagus banget Nah perbedaannya ini jambu kristal yang ini jambu merah mau makan Hmm Dalamnya merah Dalamnya merah terus lebih banyak ke biji ya Bu? Iya Ini bijinya tuh Bijinya tuh cuma di dalamnya aja gak menyeruruh Menyeruruh Hmm Iya Muter aja ya? Iya Jadi bijinya itu banyak tapi cuma di dalam Dikit Satu lagi biasanya mah jambu merah lebih sering diolah jadi jus ya Sedangkan jambu kristal dijadikan manisan atau asinan Tapi kalau untuk kandungan gizinya mah sebelas-dua belas kok Sama-sama kayak vitamin C Mak mau nanti ya Bu ya? Cobain aja Bu Iya Sekalian nanti mau mak masak sama si Neng ya Neng ya? Iya Ini Mak bisa untuk asinan Iya Bisa untuk manisan Manisan juga bisa ya Tapi hari ini Mak gak buat manisan sama asinan ah Mau dibuat kueh aja Bisa Bisa Apa itu kueh? Kueh apa itu kameramen? Nogo sari Nogo Nagasari Nogo Bisa ngobo sari Nogobonar 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 Karena kameramen sebelah Ema dari tadi mah udah berpikir Kayaknya jambu kristal enak juga ya Kalau emma olah jadi kueh Nagasari Ntar emma bocorin deh resepnya Dijamin bikin enak Aduh, kameramen banget Papa, emak bisa kok bu Maklum, Bu Bariyah baru kenal sama emak Ini mah gak seberapa atuh bu Yang lebih berat juga emak pernah Tenang, emak bisa Sadayana, sesuai dengan rencana emak Emak mau langsung aja bikin kue nagasari Bahan-bahannya sudah disiapin sama Neng Aniksa tadi Ada tepung hunkwe, panila, gula, garam, santan, dan mutiara Sadayana, ini dia jambu kristal yang tadi hasil taninnya Sekarang emak mau bikin kue nagasari Kalau disini novosari ya Naga, novosari sama nagasari debat Sekarang, neng, tapi potong-potong jambunya Biar emak yang bikin adonan ya Untuk bikin adonannya emak gampang pisah Nah tuh, tinggal campur-campur aja Dari santan, gula, garam dicampur jadi satu Jangan lupa masukin tepung hunkwe Aduh, sampai tercampur rata Jangan sampai tepungnya menggumpal ya Adonannya mau emak masak silah yuk Emak masukin daun pandan, biar wangi Kuenya belum jadi, tapi udah terbayang-bayang lembutnya kue nagasari Neng, emak minta bikin mutiaranya dong Iya, emak campur Biar cantik Nah, kalau sudah menggumpal begini Siap kita cetak nih Sadeana Caranya gampang Siapkan daun pisang lalu tuang adonan kue Dan masukkan jambu yang telah diiris Terus lipat daun pisangnya membentuk segi empat Kalau biasanya kue nagasari berisi potongan pisang Nagasari ala emak mah beda Jambu kristal juga bisa jadi isian kue nagasari atuh Kalau udah banyak begini saatnya emak kukus Biar adonan lebih menyatu dan jambunya lebih lembut Aduh, aduh, emak gak sabar mau makannya Tapi kudu nunggu setengah jaman nih Uh, Neng, udah mateng Udah mateng, emak Udah atuh, udah mateng Enggak emak, angkat aja ini wadahnya ya Bikin sama itu, emak Penyel-penyel gitu emak Pasti ras sana seger pisang ya emak Karena ada buah dari jambu Kristalnya Masa emak udah dikasih jambu kristal Enggak bagi-bagi kue nagasarinya kebubari ya Yang punya jambunya juga harus coba atuh Kue bikinan emak Ini namanya Nagasari Nogosari Kalau di Jawa tuh Nogosari Kalau di Emak tuh Naga Naga Sari Jadi sama Nogo sama Naga ya Perbedaan ya Tapi tetep seperti ini jadinya Naga Sari Ini tuh yang spesialnya Isinya ambil satu pisang Sekarang mah jambu kristal yang tadi dipanen gitu loh Sekarang makan Aduh Mangi kata-katanya nandu jahat Panas kayaknya Panas Panas Aromanya ya 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 Dimakan selagi panas gini Bikin tambah nikmat Seneng banget emak Lihat ibu-ibu dan si Neng Pada antusias banget makannya Jambunya tuh segar Lembut Gak keras Ternyata kalau dibikin kukusan kue gini Enak Pokoknya Sada ya nak Raus pisan Resep maen mah gitu loh Yang penting mah berani mencoba dan yakin ibu-ibu Naga Sari isi jambu kristal itu Bukannya Bukan hanya enak saja Tapi juga ada manfaatnya bu Apa itu? Satu Bikin mata kita tambah Kling Buat si Neng cocok Terus buat jantung itu Kesehatan jantung Bagus juga bu Terus yang paling penting Buat mirumin buat badan kayak emak gini Iya Tunggu-tunggu ya Karena makan terus Lanjut bu Makan Ayo Neng Nambah lagi ya Makasih tau manfaatnya Makin lahap dah makannya Sok atu dicoba bikin di rumah Anak-anak pasti suka Selamat mencoba ya Sada ya nak Mak lagi nostalgia mengenang masa kecil nih Siapa nih yang suka cari udang di sungai waktu kecil Seru pisan kan? Ya kalau orang kota mungkin gak paham ya Betapa serunya cari udang di sungai Gak apa-apa Nonton acara ini aja sampe habis Jadi bakalan tau serunya Ayo masuk 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 Aduh Harus jeli banget Aku kecil-kecil ini rasanya Tapi harus jeli Kita harus buka-buka batu Udang di balik batu teh Beneran ada sadayana Bukan cuma jadi peribahasa loh Udang yang lagi emaburu ini disebut Udang sungai kecil atau udang sawah Salah satu jenis dari udang air tawar Udang sawah memiliki tubuh yang berwarna bening Atau transparan Ukurannya sangat kecil Diperkirakan hanya 2 sampai 3 cm aja Ayo udang Jangan berisik udang Jangan lari-lari kamu udang Tuh kan Kaki Kena Nih kameramen bantuin Susah soalnya Aduh menirepot ya Kalo gak ada-ada nih Mana udangnya lincah-lincah banget Jadi emak kewalahan deh Eh dia tuh kameramen ada kepiting Ada kepiting unang Lumayan bertambah-tambah Kameramen Ambil aja Kepiting unang gelap Sayang soalnya kalo dibuang Selain jadi tempat tinggal udang-udang Berukuran kecil Ada juga kepiting-kepiting kecil Dengan cangkang yang masih lunak Hidup di sungai ini Anggap aja ini teh bonus Kebetulan airnya lagi agak keruh Soalnya saat kemaleman tuh hujan disini Jadi agak besar, agak keruh Susah udangnya Airnya cukup agak deras Kalo mau cari udang Memang harus perhatikan cuaca Bagusnya teh cari lokasi sungai Yang curah hujannya rendah Jadi airnya jernih Udangnya lebih mudah dilihat Makanya peralihan musim Jadi waktu terbaik Untuk mencari udang sungai Antara September-Oktober Atau antara bulan April-May Alhamdulillah setelah hampir 2 jam Lumayan banyak udang Yang emak tangkep Ini mah udah cukup Kalo untuk makan berdua kameramen Sekalian weh Emak masak-masak di pinggir sungai ini Masak yang gampang aja atuh Emak mau bikin udang goreng crispy Sekalian juga sama kepitingnya Emak udah bawa bekal tepung Bumbu instan dari rumah Jadi setelah dibersihkan Udang dan kepitingnya Langsung dibalur ke tepung Tinggal digoreng deh Dalam minyak panas Gak usah lama-lama dah gorengnya Nanti dagingnya bisa alot Tuh ini dia Sudah matang Hasil buruan kita kali ini Akhirnya setelah berendam di air berjam-jam Terbayar dengan hidangan yang sangat lejat ini Emak icip-icip duluan ya kameramen Sekarang ngungguk bang sendirian Sedih Tandung makan Kepitingnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini kepiting lunaknya Gurih banget Tinggal di kampung Gak susah cari bahan masakan Kayak gizi Asal gak males Gerak pergi ke sungai Juga udah bisa Dapat bahan masakan Pakai nasi liwut Kayaknya enak nih Sadayana Biar makin endul Walaupun makanannya sangat sederhana Tapi kalau ada barang nasi liwut Ikan peda Aduh Kenikmatan yang hakiki Walaupun ukurannya kecil-kecil Tapi kenyang juga Soalnya emang makan sendirian Coba kalau ada-ada nih Oh iya Udang air tawar juga Ada atu yang besar Jenisnya teh udang galah Begitu juga dengan kepiting Ada juga yang ukurannya jumbo Dagingnya jelas lebih banyak Meski cangkangnya gak bisa dimakan ya Ngomongin kepiting Lanjut lihat cara Mama masak kepiting jumbo ini yuk Pertama-tama Mak mau buka dulu cangkangnya nih Cara membukanya seperti ini Kan ada ya Yang tidak tahu cara membuka kepiting Itu dari sini pemirsa Dari punggungnya Nah ini dia bagian dalam kepitingnya Tuh dagingnya banyak ya Sada ya nak Sekarang Mama mau belah kepitingnya Menjadi dua bagian Lanjut Kalau sudah Mama mau siapin bumbu-bumbunya Ada bawang putih, bawang merah Cabai rawit dan dahe Semuanya emang iris tipis-tipis Sada ya nak Tapi untuk jahenya Maka geprek asar aja ya Sekarang kita goreng bumbunya Lalu kita masukkan tomat Bawang bombaynya Kita aduk-aduk Sampai bumbunya mengeluarkan aroma harum ya pemirsa Kalau sudah harum jangan lupa Masukkan penyedap rasa, garam dan juga sedikit gula Setelah itu masukkan air secukupnya Masak sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih Kita langsung masukkan aja kepitingnya Masak kepitingnya kurang lebih selama 15 menit Karena emak orang pesisir, kepiting jadi salah satu makanan kesukaan emak Apalagi kepitingnya punya banyak kasiat Dari menjaga kekebalan tubuh hingga kesehatan jantung Oh iya ada yang ketinggalan nih pemirsa Masukkan saus tiramnya Masukkannya sesuai selera saja Ini dia kepiting jumbo saus tiramnya sudah jadi Dijamin raus bisa ney Emak yakin dah Sadayana pasti ngiler kan Sama kepiting saus tiram bikinan emak Ya kan? Udah emak ajarin cara masaknya Sokoy dicoba masak sendiri Biar lebih puas Dan lebih hemat juga tuh Sadayana Di muara yang berlumpur ini Ternyata ada berbagai bahan hasil alam Yang bisa kita jadikan bahan makanan Asal tahan aja ya Kalau kakinya kejeblos ke lumpur kayak emak nih Susah Lumpurnya memang cukup dalam Sadayana Sekali kejeblos susah sekali untuk mengangkat sepatu kita Akhirnya berhasil Dapat lele Lelenya lele sepatu Jadi hari ini rencananya Saya mau jala ikan sama bapak Lihat bapaknya turis itu Katanya disini banyak banget ikan Kita lihat aja ya Ada apa enggak ikannya Sembari si bapak ngejala ikan di air Emak mau lihat-lihat ke tepi dulu Siapa tahu nemu buah-buahan buat ganjel perut Ada orang tuh Lagi apa sih ya Kita lihat yuk Sepertinya emas itu sedang menebang pohon Tapi pohon apa ya Mas bagi apa mas Lagi cari buah nipan Buat dimakan ya Iya Jadi si emas ini lagi cari buah nipan Kita ikut yuk Ada enggak mas yang muda mas Nah buah nipan itu Bisa dimakan Dan rasanya enak Kayak kelapa Cari yang mudaan mas Ternyata yang sedang ditebang adalah pohon buah nipah Tumbuhnya di sekitar hutan bakau Atau wilayah pasang surut Yang berlumpur seperti muara pantai Ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan dari bagian-bagian pohon nipah Daunnya misalnya Bagi penduduk yang tinggal berdekatan dengan pohon nipah Daunnya bisa dijadikan atap rumah Yang mampu bertahan 4-5 tahun Buahnya yang muda pun juga bisa diolah jadi manisan basah Atau dikalengkan dalam larutan gula Mirip kolang kaling Karena memang tekstur buahnya sangat mirip buah kolang kaling atau rambutan Sementara dagingnya yang tua memiliki tekstur yang keras dan bisa diolah jadi tepung untuk asupan diet Dan yang paling menarik Pohon nipah ini adalah salah satu jenis flora yang sangat tua lho sadayana Ada yang memperkirakan umur posilnya sampai jutaan tahun Loh loh tuh hapis anda ya Posil-posilnya pun bisa ditemukan tersebar di Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Sekarang emak mau coba lihat isi dalamnya ah Saya mau mencoba untuk memisahkan buah ini Silahkan melihim Wah 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 Wuh Sepertinya ini agak mudahan nih Sekarang kita akan coba belah Oh Coba nih Wah lihat nih Masih susah Loh Lihat tuh Nah Ini enak untuk dimakan Bismillahirrahmanirrahim kita coba Rasanya kayak kelapa Tapi kalau bentuknya mirip-mirip buah rambutan Lihat tuh Ini enak banget Satu tandan buah nipah bisa menyimpan sekitar 30-50 butir buah Rasanya pun enak Gak nyesel nyobain buah ini Meski cara buka buahnya pake tenaga banget ya Wow Besar banget mas Yang keras dong mas Nah dipukul-pukul seperti itu Supaya gampang untuk memisahkannya Ini lumayan keras nih Karena udah agak tua Oh iya sadayana Buah nipah ini teh banyak manfaatnya Contohnya bisa menyembuhkan penyakit asam lambung dan radang tenggorokan Tapi buahnya masih yang muda ya Nah contohnya seperti ini Kalau sudah tua Buahnya tuh keras banget Balik lagi ke si bapak Sudah banyak tangkapan ikannya pak Hmm keliatannya si bapak agak lesu hari ini Coba mah tengok jarinnya Dapet pak Hanya ada sedikit udang dari hasil tangkapan kita hari ini Selain hewan laut yang sedang tidak banyak di muara ini Jaring yang digunakan pun kurang cocok Kalau begitu Mak mau coba cari-cari lagi apa yang bisa dimasak dari muara ini Wah banyak banget karitip nih Ini enak untuk dimakan Bantu kita olah Kita coba lihat ya isinya ya Nah biasanya itu Dia menempelnya di karang-karang Atau di bebatuan Bisa juga di batang pohon seperti ini Tuh Wah ternyata mudah nih diambilnya Gak susah Banyak yang mengira teritip adalah hewan jenis kerang-kerangan Melantaran bentuk cangkangnya Nyatanya hewan laut ini tidak termasuk ke dalam jenis krustasea Atau udang-udangan Ketika masih muda Teritip bisa hidup berenang di perairan dangkal Namun ketika tua Hewan ini akan menghabiskan masa hidupnya Dengan menempel pada batang Badan kapal, bebatuan Atau benda berpermukaan keras lainnya Seringkali teritip juga dianggap kerang mati Karena warnanya yang hitam dan tak bergerak Mak denger-dengar sih Dari penelitian itu ditemukan Ada lebih dari 100 jenis teritip Yang ada di Indonesia sendiri Dameni lo bapisannya Teritip yang tadi saya mau bakar Berhubung tangkapannya hanya sedikit Jadi teritip dan udangnya langsung membakar sehabis ditangkap Ya tangkapan ikannya cuma dapat segini Banyak tangan kan tuh Kita bakar Sekarang tinggal menunggu teritipnya matang Ini dia teritip bakar original alias tanpa bumbu Mau tau gimana rasanya? Nah ini dia Udah matang Kita coba ya Tapi ini masih panas nih Sekarang kita lihat isinya ya Nah Isinya seperti ini nih Tapi ini menurut saya Ini masih kecil Biasanya Lebih besar dari ini Tuh Kita makan ya Ih masih panas banget nih Bismillahirrahmanirrahim Biasanya manis Gurih Gurih banget Tanpa diberi bumbu saja udah enak banget Apalagi pake bumbu ya Kebayang rausnya dah Mantap surantap Mak mau panen jambu fristak Merset Tidak Ustaz!